Halo semuanya, lama banget gak jumpa Terakhir gue update yang tentang tutorial Microsoft Word Hari ini saya akan nunjukin tutorial tentang Microsoft Excel Oke pertama-tama kita buka dari Excel 2007 Ngomong-ngomong, Microsoft ini tujuannya adalah Sebuah program pengolah angka Yang dimana kita mampu mengerjakan hal-hal yang berkenan dengan angka dengan mudah Karena disini nantinya akan ada rumus dan banyak banget fungsinya disini Seperti biasa pertama-tama kita ke interface dulu ya Di pojok paling kiri seperti biasa ada office button Yang dimana ini kumpulan dari menu-menu yang kita bisa pakai Ada new untuk membuka file baru Open untuk membuka file yang udah pernah kita simpan Shape untuk menyimpan file yang telah kita kerjakan Shape as menyimpan ke dalam format yang berbeda Kemudian print, tentu sini untuk nge-print Prepare disini, prepare itu kita bisa masang kode atau password Kalau kita ingin memproteksi file kita Send ini bisa kirim kita via email ataupun interface Dan publish Kita bisa publish file yang kita telah kerjakan Dan close tentu saja menutup file ini Nah ini di bagian tab ini Kita sebenarnya bisa nambahin disini nih Apapun toolbarnya bisa kita tambahin Kalau kita ketik atau klik ini new misalkan Nanti maka disini akan muncul file yang tadi kita klik itu Kalau kita klik ulang dan dia akan hilang kembali Disini seperti biasa dan ada titlebarnya Judulnya bisa kita ganti kalau kita shape Minimize, maximize, dan close Seperti biasa sebenarnya sama aja sih Yang bedain mungkin disini nih Di toolbar ini ada home, insert, page layout, formula, data, review, view Disini ada account password, paste, untuk menempel hal yang telah kita copy Cut, copy, sebenarnya ini standar ya sama aja Setelah keseluruhan semuanya sama Setelah tulbar mungkin disini bedanya ada data Untuk lebih lanjut nanti kita akan bahas secara khusus Sub indo by broth3rmax